Hai semua oke hari ini saya mau buat satu biskut yang pasti disuka irama yaitu biskut almond ladung jom tengah video saya sampai habis ini kacang almond yang sudah di blend kasar macam inilah yang ini intinya ini sebagai taburan dia so ini kita karena bakar di keturuhan selama 10 minit oke kawan-kawan bahan-bahan untuk biskut almond kita adalah tepung gandum dua cawan gula icing satu cawan beras Oke ini tepung jabung pun satu cawan saya menggunakan tepung beras dua sudu makan yang besar agar kita punya biskut ada rasa rangup oke ini serbuk almond yang telah digisar halus Oke ini teluruning sahaja dua biji ya oke ini saya ambil garam secubit sebab saya guna butter unsalted so karena mata garam lah ya oke bahan untuk selutan biskut almond kita nanti adalah coklat yang telah kita siap sediainya satu dalam tiga ya oke sekarang tukang mixer dulu kita punya batu nih oke ini baku saya telah keluarkan dari peti ais selama 15 minit ah supaya dia jadi macam senang untuk kita putar lah tidak untuk telurau karas saya akan menyenyakkan dia dulu baru kita mix aja lah kita mix aja mix nih sama sama dengan gula icing sehingga dia kembang gebus setelah setelah itu kita rapikan tepi-tepi dia dan kita beli masukkan gula isinya kita masukkan gula isinya saya akan habiskan saja gula isinya pastikan kita telah kita kasih habis apa namanya itu telah kisar dia ikan kisar apa namanya itu aku telah tapis lah supaya tidak bahag yang kita akan berburu-buru kuah oke butter dengan gula kita sudah putar sudah lembut kecemi sudah cukup ah oke saya juga mau campurkan sedikit esen vanilla ini mau letak tidak letak mana-mana saja ya saya punya anak memang suka ada vanilla jadi saya campurkan vanilla sedikit oke oke letakkan juga garam kebap batu unsalted ini dia tawar jadi kita perlu letak garam sedikit sahaja oke kalau guna mentega tidak perlu letak garam ya sesudah itu kita masukkan telur kuning untuk bagi kita punya biskut ada rasa macam gabu-gubu lembut lah oke semuanya kita putar dengan perlahan sahaja lah hanya menggunakan speedy lah saja ya oke butter dengan telur kun sudah kita gaul sekarang kita masukkan kacang almond yang kita sudah kisar halus itu serbuk saja lah oke ini saya beli yang sudah serbuk sedia so saya tidak kisar saya memang beli dia sudah sedia dikisar di kedai lah oke 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 sekarang kita masukkan tepung ya sekarang kita masukkan tepung gandum pastikan kita ayak dahulu tepung ya setelah pas kita ayak tepung gandum ini berulang kita ayak tepung jagung dan tepung berasnya ya masukkan sekali nanti oke sekarang kita campurkan tepung ini oke sekarang kita campurkan tepung ini sampai sampai dia jadi doh lah sedikit oke jadi doh yang lembut lah ya oke saya mau menggunakan tangan doh dulu sampai kita boleh campurkan semua ini kita tekan jamnya nah dia tak melangkat nah ini doh oke sudah sudah kita boleh kasih bentuk ya guys oke teman-teman sekarang kita buat getopnya biskut sudah ya saya akan ambil kecil saja saya akan buat bulat saya mempunyai acuan jenis yang bulat sahaja jika ada yang jenis bujur itu saya buat kecil bulat sahaja kalau kamu mau ada acuan yang bujur itu kamu mau boleh lah kasih buat jenis bujur oke ini sebab saya tidak jumpa itu yang acuan bujur saya cuma guna yang jenis bulat itu sendiri lah besar macam ini saja ya kecil-kecil saja macam ini besar dia ya ya meenat itu saya 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 ini dia biskut kita, sekarang kita perlu bakar biskut ini dengan suhu 170 selama 20 menit oke kawan-kawan, biskut kita sudah siap dibakar, sekarang kita suncukkan dia dan kita bakar yang sebeda ini ya oke kawan-kawan, sementara kita tunggu biskut kita siap dibakar, kita boleh cairkan biskut coklat ini oke coklat ini saya beli yang telah siap letak susu dan juga bahan perasa yang lain lah, so saya tidak perlu campur apa-apa tinggal saya cairkan coklat ini dan siap untuk saya celupkan biskut almond senat ya oke biskut pun sudah sejuk, sekarang kita boleh letak coklat lah, saya tidak jepit, jadi saya mencelup macam ini menggunakan sudu saja dan kita letak di acuan oke nilai dia, kita telah salutkan dia dengan coklat, sekarang kita perlu letak kacang badam ini di atas kita punya biskut almond, kita letak sedikit saja oke, kacang ini sedap, dia ada rangup-rangup dan wangi lah, kita perlu letak di pinggan sebentar untuk bagi coklatnya, untuk bagi coklatnya geras, oke seterusnya kita buat lagi oke sudah kita letak coklat macam itu, kita beli tabur dengan kacang almond terus dia ada untuk kita letak pinggan coklat terus dia kita buat semua macam itulah taburkan coklat eh ini macam atas-atas dia ya oke kawan-kawan, inilah dia biskut almond London kita yang telah saya salutkan dengan coklat taburan dengan taburan kacang badam sudah siap ya guys sekarang sudah boleh makan biskut kita ini sudah boleh setelah kita sedang pada keluarga kita minum-minum ataupun kita sambut tatamu semasa hari Christmas nanti bolehlah kita sediakan kacang almond ini ini dia guys semua rasa kita punya biskut almond ini macam mana dipenuhi rasa setelah kita sejukkan dia yang saya mau rasa satu lah guys siapun lama sudah tidak makan nih guys inilah bentuk deh guys oke, sudah rupa dia yang telah disujukan sekarang saya mau rasa ini dulu guys sedap sedap guys memang sedap biskutnya oke oke para kawan-kawan semua terima kasih karena telah menonton video saya buat biskut almond London hari ini dan kita jumpa lagi di next video bye bye Terima kasih telah menonton!